Saudara Polda, Metro Jaya menangkap Buron Federal Bureau of Investigation atau FBI, Russ Medlin di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Medlin saat ini ditahan di Polda, Metro Jaya. Russ Medlin, seorang warga negara asing ini, ditangkap polisi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak. Ia ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta setelah petugas kepolisian mendapat laporan dari masyarakat terkait dugaan praktik pedofilia. Penangkapan dilakukan berdasarkan keterangan saksi yang juga korban dari tersangka. Saat dilakukan penyidikan diketahui Russ Medlin, Buronan FBI dan masuk daftar Red Notice Interpol. Bukan sekali ini dilakukan Medlin. Pria ini sudah dua kali menjalani hukuman pidana untuk kasus serupa di Amerika Serikat. Medlin diketahui memimpin sebuah perusahaan yang sedang diinvestigasi oleh pemerintahan polisi Amerika Serikat karena terlibat penipuan Bitcoin terbesar di dunia. Modus penipuannya adalah investasi saham Bitcoin dan juga mengoperasikan serta mempromosikan BitClub Network atau BCN. total yang berhasil dia tipu, berdasarkan hasil koordinasi dengan teman-teman dari FBI itu kurang lebih sekitar 722 juta US atau dirupiakan sekitar 10,8 triliun, hampir 11 triliun rupiah. Jadi dia buronan, buronan selama ini. Juga yang bersangkutan ini adalah residivis di Amerika, kasus pedofil. Ya?